Assalamualaikum Wr Wb Semangat pagi dan salam sejahtera kali ini saya akan membahas tentang contoh soal disini tentukan selang fungsi naik turun, cukung ke atas dan cukung ke bawah dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 12x tambah 7 jadi langkah pertama untuk menentukan turunan pertama untuk kita turunkan fungsi fx nya itu mencari selang fungsi naik dan fungsi turun jadi langkah pertama ini saya buat lagi untuk fungsi fx nya 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 12x tambah 7 kita turunkan fungsinya jadi ini langsung dikalikan 2x 3 adalah 6 ini x pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 2 kemudian disini 3 kali 2 adalah 6 x kemudian disini 12 jadi kita faktorkan dulu biar lebih gampang kita memfaktorkan persamaan kuadratnya berarti semuanya ini adalah kelipatan dari 6 saya faktorkan 6 nya kemudian ini dibagikan tinggal x kuadrat disini tinggal x 12 bagi 6 tinggal 2 kemudian kita faktorkan kembali kuadratnya faktor dari x kuadrat adalah x kali x kemudian faktor dari 2 adalah 2 kali 1 kemudian disini kita kalikan disini adalah 2x dan disini adalah kalikan adalah x jadi untuk mencari nilai tengah langkahnya itu adalah mengurangkan atau menjumlakan supaya hasilnya negatif x jadi 2x kurang x itu adalah positif x jadi disini mintanya negatif x maka angka yang lebih besar harus negatif disini positif jadi 2 min 2x maka disini negatif dan disini positif jadi turunannya tadi adalah faktor dari 6 kali x kurang 2 dan x tambah 1 berikutnya disini kita tentukan dulu titik titik koordinatnya atau titik selangnya jadi kita ambil ini 6nya tidak ada gunanya maka x kurang 2 dan x tambah 1 jadi x kurang 2 itu sama dengan 0 maka x sama dengan 2 dan x tambah 1 sama dengan 0 dan x sama dengan negatif 1 ini saya gambarkan dulu garisnya kita mencari selangnya yang pertanyaan disini mint 1 dan disini adalah 2 jadi untuk menentukan monoton naik dan turunnya tadi syarat menentukan fungsi monoton naik dan turun itu syaratnya jika f turun dari fx itu lebih besar dari 0 maka nilai fx nya naik jika turun fx nya itu lebih kecil dari 0 maka fx nya turun oke jadi saya ambil turunannya dulu fx nya itu adalah 6 x kuadrat dikurang 6x kurang 12 oke untuk langkah berikutnya untuk menentukan fungsi monoton atau fungsi naik dan turunnya kita ambil titik selang antara min 1 dan 2 yang pertama yang paling gampang kita ambil antara min 1 dan min 2 adalah 0 maka x nya kita ganti 0 jadi f kurang f dari 0 maka 6 kali 0 kurang 6 kali 0 kurang 12 sama dengan negatif 12 ini berarti fungsi fx nya itu lebih kecil dari 0 jadi kita buat tanda negatif kemudian saya ambil lagi min 1 ke kiri kita ambil angka lebih dari min 1 adalah x nya kita ambil jadi negatif 2 maka turunan dari f min 2 maka 6 dikali min 2 kuadrat dikurang 6 kali min 2 kurang 12 maka 6 dikali 4 ditambah 6 kali 2 negatif-negatif positif 6 kali 2 12 kurang 12 ini 0 6 kali 4 adalah 24 maka disini menyatakan fungsi fx nya itu lebih besar dari 0 maka dinyatakan naik yang tadi turun kalau dia turun negatif kalau dia naik positif oke untuk berikutnya saya ambil x nya itu adalah kita lebih dari 2 ambil angka 3 oke jadi disini turunan dari f3 sama dengan 6 kali 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 kurang 12 jadi 6 kali 3 kuadrat 9 9 kali 6 54 dikurang 18 dikurang 12 kemudian 54 dikurang disini jumlakan adalah 30 jadi dikurangkan adalah 20 amp 4 ini dinyatakan fungsi fx nya lebih besar dari 0 maka dinyatakan naik jadi selang yang pertama fungsi naik yaitu karena fungsinya naik tadi fungsinya naik yang pertama adalah karena ke kiri tadi negatif tak berhingga koma 1 atau dengan kata lain disini kita bisa kita buat x nya itu menyatakan lebih kecil dari min 1 ini negatif ya jika selang fungsinya turun naik tadi ada 2 ya sorry ini ada 2 atau tadi dari 2 ke dari 2 dari 2 ke tak berhingga atau dengan kata lain kita buat dalam bentuk ikhpunan x lebih besar dari 2 itu ini kurung-kurawal untuk fungsi turun fungsi turun tadi antara min 1 dan min 2 antara min 1 dan 2 disini dikatakan min 1 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2 oke untuk berikutnya kita tentukan untuk cekung atas dan cekung bawah jadi tadi turunan pertama dari fx adalah 6x kuadrat dikurang 6x kurang 12 kemudian kita turunkan sekali lagi turun keduanya jadi 6x2 itu 12x kurang 6 berikutnya disini kita faktorkan jadi boleh boleh di apa di jabarkan ya difaktorkan lagi disini ada pengkecil adalah 6 maka 6 bagi 12 bagi 6 adalah 2x 6 bagi 6 adalah 1 jadi fungsinya jadi fungsinya boleh kita ambil ini untuk difaktorkan jadi 2x kurang 1 sama dengan 0 maka x sama dengan min 1 sorry positif ya negatif ini jadi positif 2 nya kita pindahkan jadi x sama dengan setengah jadi saya garis lagi disini titiknya adalah 1 per 2 jadi syarat untuk kecekungan tadi jika turunan kedua dari fx nya lebih besar dari 0 maka dinyatakan cekung ke atas jika turunan kedua fx lebih kecil dari 0 maka dinyatakan cekung ke bawah oke disini kita tentukan untuk cekungnya saya ambil fungsi turunan keduanya yaitu 12x kurang 6 jadi kita ambil dari titik setengah titik seper 2 ke kiri itu dinyatakan 0 maka x nya kita ganti 0 maka 12x 0 kurang 6 sama dengan min 6 berarti ini dinyatakan cekung ke bawah karena turunan f keduanya fx keduanya turunan kedua dari fx adalah min 6 jadi turunan kedua fx lebih kecil dari 0 dikatakan cekung ke bawah oke jadi untuk 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 apanya untuk intervalnya atau untuk himpunannya menyatakan min tak berhingga koma seper 2 atau x nya itu lebih kecil dari seper 2 kemudian setengah ke kanan kita anggap nilainya 1 jadi turunan f 1 yang kedua dari f 1 jadi 12 kali 1 kurang 6 sama dengan 12 jadi disini jadi tadi disini 12 itu dinyatakan sebagai lebih besar dari turunan kedua dari fx nya nyatakan cekung ke atas jadi menyatakan cekung ke atas disini kita buat sorry setengah koma tak berhingga positif atau dalam bentuk himpunannya boleh kita ganti jadi x lebih besar dari setengah oke terima kasih atas batiannya mudah-mudahan berapa assalamualaikum selamat semangat pagi semangat belajar